Itu memang diperlukan sebagai regenerasi untuk generasi selanjutnya. Kalau itu saya kira nanti akan menjadi keputusan dari para ketua umum partai koalisi bersama dengan Pak Prabowo, saya kira bagi kami siapapun yang diputuskan itu pasti sudah yang terbaik. Apalagi ini mempertimbangkan berbagai macam isu dan tentu orang muda, tokoh muda itu memang diperlukan sebagai regenerasi untuk generasi selanjutnya. Jadi kita belum tahu, kita lihat nanti siapapun termasuk saudara Gibran, saya kira itu kan bagian dari pembicaraan yang akan ada di antara ketua umum partai-partai politik. Dalam waktu dekat saya kira akan ada keputusan itu. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.